Jawaban template buzzer Jokowi ketika ditanya soal utang negara yang menumpuk. Penjelasan ekonom soal utang Indonesia yang mengkhawatirkan. Ini kan gini, pemerintah utangnya meningkat. Pemerintah bilang kecil utangnya itu bandingkan sama Jepang. Jepang itu utangnya 215 persen dari PDB, Indonesia cuma 29. Tapi jangan lupa Jepang juga ngasih pinjam ke Amerika, jadi dia debitur dan kreditur. Indonesia bunganya tinggi, Jepang bunganya 0 koma, jadi bebannya besar. Kemudian Jepang utangnya itu 90 persen kepada rakyatnya sendiri, jadi kalau bayar bunga uangnya nggak lari. Indonesia tertinggi di dunia, utangnya yang dipegang oleh asing. Bons ya gitu, jadi jangan nyesatkan juga dong gitu, seolah-olah Indonesia utangnya nggak ada apa-apa gitu. Faktanya, faktanya, faktanya adalah Indonesia berutang karena apa? Karena pengeluarannya meningkat, pendapatannya turun. Tax ratio 5 tahun terakhir turun. Di era Pak Jokowi setiap tahun tax ratio turun. Sehingga perlibaannya naik, pengeluarannya turun. Nah, akibatnya utang tambah banyak. Nah, utang tambah banyak itu saya ingin katakan alokasinya lebih banyak untuk material. Kedua, bayar bunga. Ketiga, baru kapex. Disitulah infrastruktur. Terima kasih. Terima kasih.